Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Kembali lagi ke Youtube channel aku Elian Herlina Kembali lagi ke blog Kegiatan ibu rumah tangga Di desa, di kampung Apa kabarnya nih Kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat Tualfiat dimenurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin Ini aku ceritanya Mau lipat pakaian Aku yang segunung ini Aku hampir satu Mingguan teman-teman Nggak lipat pakaian Jadi aku kalau ngambil pakaian Ya disini ya teman-teman Nggak di lemari gitu Lagi datang kumatnya ya teman-teman Lagi males beberes Pokoknya aku tuh bukan males ya Sibuk banget Jadi lagi Karena mau umus bulan puasa Jadi aku Pergi ke sawah gitu loh Teman-teman Ngerambet Tau gak sih teman-teman Ngerambet Jadi yang di video sebelumnya Kan aku tandur Nah padanya tuh Udah agak gedean gitu Jadi aku harus Di apa ya Dibersihin Si sawahnya tuh Dari rumput-rumput gitu Jadi biar Pas bulan puasa Aku gak terlalu sibuk Ke sawah gitu Jadi alhasil Ada yang Tertunda ya Pekerjaan di rumah Yaitu Melipat pakaian Kalau nyuci Pakaian aku Hampir tiap hari ya Teman-teman Nyuci Jadi sedikit demi sedikit Biar gak terlalu banyak Karena aku Nyuci nya tuh Masih manual gitu Oh ya teman-teman Lagi pada ngapain nih Pas nontonin video aku Bisa tulis di kolom komentarnya Ya teman-teman Pas ngedabing ini Video ini Aku tuh Lagi puasa ya teman-teman Udah memasuki Bulan Ramadan Sedangkan Pas bikin video ini Sebelum Ramadan gitu Beberapa hari Mungkin dua hari Sebelum Ramadan ya Jadi Aku mau ucapin Kepada teman-teman Yang lagi berpuasa Yang menjalankan Ibadah puasa Selamat berpuasa ya Teman-teman Selamat menunaikan Ibadah puasa 2024 Semoga Di bulan Ramadan Tahun ini Kita diberi Kelancaran Beribadah Yang husu Yang lebih Apa ya Lebih Rajin lagi gitu Dari tahun sebelumnya Jangan lupa Sholatnya Tadarusnya ya Teman-teman Jangan puasa aja Gitu ya Lebih rajin lagi Ibadah yang lainnya Amin ya Teman-teman Aku belain juga Aku juga Bukan mengguruh ya Teman-teman Aku juga Gak terlalu Apa ya Kalau tadarus Aku tiap subuh sih ya Teman-teman Gak tiap Sholat gitu Tapi aku Diusahain ya Tiap hari Gitu Tadarusan Tadarusan Bantu Lipat pakaian Anak aku Aja Gitu Yang cowok Dan ini Aku yang lipat Semua Dan yang ini Anakku yang cowok Gitu Jadi aku Tim yang Gak disetrika Gitu ya Teman-teman Aku tuh Udah capek Melipat Apalagi Harusnya Trika Itu tuh Melahkan ya Teman-teman Karena aku Tinggalnya Di kampung Bukan di kantoran Jadi ya Seperti ini Aja Gak usah Rapi-rapi Juga Karena emang Gak pernah Kemana-mana Di rumah Aja Gitu Tiap hari Paling Di luar Nongkrong Bersama tetangga Yaudah Seperti itu Aja Kadang ke sawah Ya teman-teman Dan Paling yang Aku setrika Nanti Hanya seragam Atau Pas mau Keondangan Atau Pengajian Baru aku Nyetrika Oke Dan ini Aku mau Masukin ke Keranjang Dulu Biar mudah Saat membawanya Karena ini Semua Berada Lemarinya Berada Di kamara Depan Gitu Semua Ya Kalau Untuk Anak Aku Yang Cowok Nyimpan Pakaiannya Di lemari Kamar Belakang Gitu Dan Ini Aku Juga Rapihin Si Kain-kainnya Teman-teman Aku Pakai Kain-kain Gini Biar Gak Kotor Saat Ngelipat Pakaian Karena Karpetnya Juga Agak Kotor Gitu Gitu Teman-teman Bekas Alas Kaki Gitu Kadangkan Keinjek Injek Sama Anak Anak Ada Kucing Jadi Aku Alas Pake Kain Dan Ini Dia Lemari Anak Aku Tuh Yang Cowok Berada Di Kamar Belakang Aku Pengen Banget Rapihin Kamar Itu Cuma Belum Sampet Gitu Ya Pokoknya Disitu Berantakan Banget Banyak Sekali Lemah Kardus Kardus Mayanan Anakku Ada Disitu Gitu Dan Untuk Lemari Anakku Yang Kecil Lemarinya Kecil Banget Ya Teman-teman Ini Sudah Gak Muat Sebenernya Tiap Beresin Lemari Anakku Aku Sambil Ngambilin Baju Baju Yang Udah Kecil Gak Kepake Aku Kardus Gitu Hai Teman-teman Lagi Pada Ngapain Teman-teman Semoga Puasa Hari Ini Lancar Ya Teman-teman Diberi Kelancaran Amin Jangan Lupa Juga Terawih Kalau Hari Pertama Di Tempat Aku Penuh Semalam Sampai Meluap Gitu Tapi Gak Tau Udah Nanti Biasanya Selalu Berkurang Tiap Hari Makin Kesini Pasti Berkurang Ya Seperti Itulah Kehidupan Dinikmati Aja Oke Teman-teman Ini Aku Masukin Pakaian Aku Ini Berdua Sama Paksu Yang Atas Punya Pak Suami Yang Kedua Yang Ketiga Itu Campur Campur Aja Ya Kalau Yang Ketiga Itu Pakaian Buat Keondangan Ada Juga Mau Kena Sepray Disitu Aku Satu Yang Sama Yang Keempat Kalau Yang Kesatu Kedua Pakaian Sehari Hari Aja Punya Pak Suami Dan Aku Mohon Maaf Teman-teman Tempat Itu Gak Terlalu Rapih Banget Nih Karena Seperti Ini Keadaannya Oke Di video Selanjutnya Ini Beda Hari Tapi Aku Satuin Aja Karena Takutnya Bosen Videonya Hanya Video Lipat Pakaian Jadi Aku Video Pas Aku Lagi Bikin Rujak Kacang Panjang Kemarin Aku Habis Panen Jadi Ini Aku Mau Bikin Gak Tau Angin Dari Ujah Kacang Panjang Sama Surawung Gitu Ya Alias Kemangi Gitu Ya Kalau Di Garut Namanya Kemangi Teman-teman Aku Juga Mau Ucapin Untuk Teman-teman Yang Udah Mau Mengklik Video Ini Yang Udah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Yang Udah Men Subscribe Yang Suka Like Comment Aku Ucapin Terima Kasih Banyak Pokoknya Tanpa Dukungan Teman-teman Aku Tuh Bukan Apa Apa Ya Oh Teman-teman Untuk Teman-teman Yang Baru Menemukan Channel Aku Selamat Datang Di Channel Kegiatan Ibu Rumah Tangga Di Desa Di Kampung Tepatnya Aku Tinggal Di Daerah Garut Gitu Ya Teman-teman Garut Jawa Barat Deket Kota Bandung Siapa Yang Tahu Sama Kota Bandung Pasti Pada Tahu Ya Kalau Garut Kebanyakan Ada Yang Tahu Ada Juga Yang Gak Ya Teman-teman Karena Kota Kecil Pelosok Gitu Ya Teman-teman Kalau Ada Yang Tetanggaan Sama Aku Bisa Tulis Di Kolom Komentarnya Teman-teman Belepotan Banget Aku Ngomongnya Dan Ini Saat Membuat Kacang Rujak Di Tempat Aku Namanya Keredok Kacang Panjang Bumbunya Hanya Kencur Bawang Putih Sama Cabai Rawit Aja Pakai Kemangi Gitu Di Ulek Ulek Aja Disatuin Itu Enak Sama Ikan Asin Gitu Teman-teman Sama Nasi Anget Udah Gitu Nikmat Banget Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Untuk Video Receh Dari Aku Terima Kasih Yang Udah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Kebaikan Teman-teman Dibalas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Semoga Kalian Semua Sehat Selalu Ya Oke Sampai Disini Dulu Mohon Maaf Bila Ada Perkataan Dari Aku Yang Tidak Berkenan Dan Ini Aku Mau Sepil Kemarin Aku Habis Panen Kangkung Kacang Panjang Dan Pak Coy Alhamdulillah Teman-teman Menjelang Ramadan Kemarin Banyak Yang Beli Kangkung Karena Musim Lelewatan Di Kampung Aku Dan Ini Ada Pak Coy Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Untuk Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye